Hai halo kita akan membongkar Toshiba Portage Z30A ini mau kita ganti harddisknya sorry kita mau ganti acd-nya kemudian kita tambah RAM-nya upgrade RAM seperti biasa kita menggunakan obeng obeng ini yang kecil saja disini sudah ada skru semuanya mari skru yang kita bongkar membongkar skru adalah salah satu oke satu bagian tengah dua yang ketiga ketiga dibongkar juga yang kemudian ada dua jenis skru yang panjang dan skru yang pendek hanya dua macam saja ini yang pendek yang pendek yang panjang ini juga panjang ini juga panjang ini panjang satu dua tiga empat skru yang pendek dan sekarang skru yang pendek satu kemudian yang sebelah sini juga kita bongkar dan sekarang skru yang pendek satu kemudian setelah sini juga kita bongkar 2 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 Oh ya karena sejauh jadi susah Tapi gak apa-apa bisa Oke Yang pendek 3 Kemudian Yang ini juga Yang pendek Susah banget Oke Semuanya Dan itulah kesalahan saya Sehingga Sehingga menjadi retak Disini Saya tidak mengetahui ada Baut-baut tersembunyi disini Sehingga saya buka paksa Menjadi Sobek disini Karena dibuka paksa Rivianya adalah disini Dan disini ada obek Ya ada baut rahasia Ini adalah karet Bisa dibuka ya Nah Jadi jangan heran Kalau misalnya Terbuka Bisa semuanya Nah ada baut lagi Satu lagi ya Oke Jadi semua ada Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, ada tiga belas baut yang panjang Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, ada enam baut yang panjang Oh Oh enggak ternyata cuma Empat Empat baut yang panjang Oh, enam, satu, dua, tiga, empat Empat, lima, enam Kemudian sisanya Tujuh baut pendek Di bagian tengah sini bautnya pendek Apa panjangnya? Oh ternyata panjang Jadi baut panjangnya Ada tujuh Baut yang pendek Ada enam Jangan sampai salah ya Baut yang pendek itu Satu, dua, tiga, empat di bawah Kemudian Baut yang di atas Pendeknya ada dua Panjangnya ada empat Di bagian tengah panjang semua Jangan sampai hilang Nah Membukanya Gampang sekali Tapi harus dari sini Dari sini Itu tidak boleh Dari sini saja Bukanya ya Biar lebih mudah Kalau dari sini Kalau dari sini Ternyata bisa Ternyata bisa Ternyata bisa dari mana saja Dan itu sangat gampang Oke Hadis ini Hadis ini kita bisa dari Namunin Namuninnya Ini ada dua terakhir Ya Namanya ada dua Ini akan sering Ternyata Kemudian Ini adalah Hadis Atau saya bukan Hadis SSD Kalau tadi bentuknya Sepertinya ini M-SATA Kelihatan gak? Ya itu M-SATA Mencopot SSD nya gampang Kalian tinggal buka Buka saja Bukanya Jangan sampai hilang Dicopot Sepertinya ini Sepertinya ini M-SATA ya Nanti dicari depannya ya M-SATA ya Yang sama ini Ya sudah dipasang saja Angkap saja ini SSD yang baru Yang ambil juga tutorial Susah cok Sudah memasangnya Sudah diganti Dikanti Kunci Dengan baut Dikanti 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 Sudah diganti Sudah diganti Dikanti Samping dia akan keluar sendiri Samping dia keluar sendiri Cabut Cabut Dan kemudian pasangnya lagi Juga standar Ini menggunakan DDA3 Bisa dipasang sesukanya Oke sudah dipasang Ini wifi Kecil banget Ini M1 Disini ada slot lagi Nah kemungkinan ini bisa buat Nambah SSD Tapi slotnya mini Mini sekali Saya gak tau Oh Sorry Ini M2 apa ya Nanti saya cari info nya M2 Kemudian disini ada Tersembunyi adalah Slot Slot untuk Tadi untuk Nah ini ya Apa namanya Tambahan Tambahan SFT kali ya Kalau ini slot Kali bentuknya sih Kayaknya untuk Apa namanya SIM card Tapi yang kalian tau Gak ngerti saya pada yang Model ini Ditutup Mungkin model lain Bisa dibuka Tadi disini Tinggal disini Tinggal disini Tinggal disini Kalau dari SFT Kalian bisa buat Gaut lagi Saya paksa buka Jadi nyarep Tak Seperti yang Tentu Oh Membersihkan Van Ayo kita bersihkan Van nya Van nya ini Ada disini Kita Keluarkan saja Van nya Ini Van nya Nempel dengan Hatsink Jadi gak bisa Dibuka hanya Van Hatsink nya juga Harus dibuka Dipersihkan Sekalian Aduh Saya jadi takut Ini Lagi gak punya Thermal Pass Bayang gak ya Ya sudah Saya gak jadi Bersihkan Van Karena nanti Thermal Pass nya Longgar Saya tidak mau Saya lagi gak punya Thermal Pass Intinya Kalau bersihkan Van Itu harus Dipongkal dengan Ini sekalian Dan tidak Dan disini The processor Jadi Siap-siapkan Thermal Pass Oke Kita pasang Demikian Tutorial kali ini Ini beneran Selesai Semoga Bermanfaat Untuk Kalian yang Menambah RAM Atau Menoplet SSD Ini nanti Saya kasih Keterangan Di Bawahnya Untuk yang ini Saya cari dulu Dolt화 Doltied Dolt di Objek Doltav Dolt of Dolt Dolt Dन D D D D D D D Terima kasih.